Halo guys, jumpa lagi bersama saya di Mel Malhotra Official Channel dalam acara kabar-kabari. Tadak kabarnya entah kami kabari, karena kami kabar-kabari. Kabar kita kali ini akan membahas tentang kondisi 12 bintang telenovela zaman dulu. Tayangan telenovela berjaya di Indonesia pada era 90-an dan 2000-an. Banyak sinetron dari Meksiko, Kolombia, atau Venezuela yang menghiasi layar kaca tanah air. Cerita telenovela yang penuh drama dan para pemeran yang cantik serta ganteng membuat pemirsa jatuh hati. Misalnya Marimar, Betty Lafea, Charita de Angel, Maria Mercedes, Esmeralda, dan masih banyak lagi. Lalu bagaimana kabar para bintangnya saat ini? Inilah 12 kondisi bintang telenovela zaman dulu. Thalia Siapa yang tidak mengenal Thalia? Aktris yang satu ini menjadikan telenovela sebagai tontonan favorit ibu-ibu Indonesia lewat Maria Cinta Yang Hilang atau Maria Ladel Barrio, Rosalinda, Maria Mercedes, dan Marimar. Selain aktris, Thalia sebenarnya juga penyanyi berprestasi. Dia sudah mengantungi berbagai penghargaan termasuk 7 Latin Grammy Awards. Thalia menikah dengan produser musik Tommy Motola yang adalah mantan suami Maria Kiri pada tahun 2000. Keduanya dikaruniai dua orang anak. Thalia juga mengakui kalau dirinya menjerita Lee Medicea sejak 2008. Walaupun usianya sudah 48 tahun, dia masih kelihatan cantik dan seksi. 2. Korayma Torres Masih ingat dengan Korayma Torres? Wanita bernama asli Korayma Alejandra Torres Dias ini adalah bintang telenovela Venezuela yang melejit berkat peran sebagai Cassandra sehingga di Gipsi jelita. Dia pun membintangi Maria Emilia dan Soledad yang juga tayang di Indonesia. Saat ini Torres berusia 46 tahun dan menikah dengan Nicholas Montero, seorang aktor Kolombia. Keduanya dikaruniai satu anak. Pada tahun 2019, Torres tampil di telenovela produksi bersama Kolombia dan Meksiko yang berjudul El Senor de los Tielos atau The Lord of the Skies. 3. Nora Salinas Inilah mantan pemainan kontes kecantikan Miss Tamaulipas tahun 1993 yang diingat publik sebagai tante rambut palsu di carita di Angel. Peran antagonisnya di Esmeralda dan Rosalinda juga cukup diingat. Nora Salinas pernah menikah dua kali. Saat ini dia berusia 43 tahun dan menjadi orang tua tunggal bagi kedua anaknya. 4. Leticia Calderon Kalau Anda masih ingat telenovela Esmeralda, mungkin Anda tak lupa dengan paras manis pemberannya. Dialah Leticia Calderon. Dia juga menyapa penggemar telenovela Tanah Air lewat Julieta. Sekarang di usianya yang sudah 51 tahun, Calderon masih membintangi berbagai judul telenovela. Bahkan tahun 2019, sudah ada proyek acting yang menunggunya. 5. Lissete Morelos Bagaimana kabar suster Cecilia yang cantik dan lembut di telenovela Carita di Angel? Mungkin Anda pun pernah menjadi penggemar Lissete Morelos, aktris cantik Meksiko yang ngemerankannya. Saat ini Morelos sudah berusia 41 tahun dan bermukim di Kanada. Dia berkarir sebagai aktris, produser, dan sutradara. Sesetnya pun terlihat berbeda dengan tampilan kotik yang jadi dandanan favoritnya saat itu. 6. Gabriella Spanik Cinta Paulina, cinta tiga wanita Gabby Valentina, Gabriela, dan Lupita. Itulah judul-judul telenovela Gabriela Spanik yang tayang di tanah air. Gabriela Spanik adalah mantan finalis Miss Venezuela. Dia sempat menikah dengan Miguel de Leon yang jadi pemeran ayat dulce. Maria dicari tadi Angel selama 7 tahun. Saat ini, ia lebih banyak menghabiskan waktunya untuk profesi presenter, penyanyi, dan pengusaha. 7. Angelica Rivera Angelica Rivera, aktris bermata besar yang tenar lewat telenovela Angela mungkin punya kabar paling mengejutkan. Aktris model dan penyanyi ini sempat menjadi ibu negara Meksiko. Rivera menjadi first lady setelah dinikahi Enrique Penanieto. Setelah Penanieto turun dari jabatannya sebagai presiden, Rivera mengumumkan perceraian di antara keduanya. 8. Ana Maria Orozco Ana Maria Orozco yang memberankan si cupu Beatriz Pinson Solano di telenovela Betty Lafea rupanya juga masih eksis di dunia acting. Perempuan cantik ini dinikahi oleh Martin Quaglia, seorang musisi asal Argentina. 9. Edith Gonzales Kabar duka datang dari Edith Gonzales, aktris jelita yang tenar lewat Esperanza, hati yang berduri, dan Will Ross. Aktris dan penari asal Meksiko itu meninggal di usia 54 tahun pada tanggal 13 Juni 2019 lalu. Kehidupan Gonzales memang penuh warna. Dia membesarkan anak hasil hubungannya dengan politisi Santiago Krell seorang diri. Setelah itu menikah dengan Lorenzo Lanzo Margai di tahun 2010 dan didiagnosis kanker ovarium stadium 4 di tahun 2016. Pada hari kematiannya, Gonzales sudah dinyatakan lumpuh otak karena itulah keluarganya memutuskan untuk menyetujui pencambutan alat penunjang kehidupan yang terpasang di tubuh Gonzales. 10. Itati Kantoral Pemeran Soraya Montenegro yang bikin sebal-sebal gemes di Maria Cinta yang hilang, Itati Kantoral juga masih seger bugar. Bahkan terlihat masih seksi. Perempuan yang kini berambut pirang itu juga masih aktif di dunia hiburan. 11. Carla Alvarez Nasib Carla Alvarez, pemeran adik Maria Mercedes dan bintang telenovela Isabel juga malang. Dia meninggal dunia di usia 41 tahun pada tahun 2013. 11. Tubuh Alvarez ditemukan di apartemennya. Dia dinyatakan meninggal dunia akibat gangguan pernafasan, akibat paru-paru basah. Telenovela terakhir yang dia bintangi adalah Que Bonito Amor. 12. Anggi Cepeda Masih ingat telenovela berlatar zaman kerajaan yang berjudul Luz Maria? Bintang utapannya adalah Anggi Cepeda. Tak banyak yang tahu kalau wanita berparas eksotis ini adalah adik dari Lorna Paz, pemeran Patricia Fernandez di Sekretaris Seksi di Biti Lafea. Cempeda dinikahi penyanyi Argentina di Yogo Torres. Saat ini dia bermukim di Los Angeles, Kalifornia. Berkat itu, dia jadi memintangi produksi-produksi Hollywood antara lain Love in the Time of Cholera, A Night in Old Mexico, Will Horse, dan serial televisi jadi The Virgin. Demikianlah kabar-kabar kita kali ini. Saya Demel Malhotra untuk diri di hadapan Anda. Terima kasih telah menonton!